Pembesar seluas 65 hektare lahan hutan di Gunung Karumbi, kawasan Cimanggung, Sumedang terbakar selasa sore. Kebakaran kali ini diduga ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membakar lahan tersebut. Saking kesalnya dengan kejadian tersebut, Kepala Desa setempat membuat soembarah bagi yang dapat menangkap pelaku pembakaran. Seperti inilah kondisi kebakaran hutan di Gunung Karumbi, kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Terlihat api membakar lahan dan merembet membakar bagian akar pepohonan pinus di kawasan hutan tersebut. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Unsur Forkopim, dan Sumedang berusaha memadamkan api. Tercatat sudah tiga hari lamanya lahan di hutan Gunung Karumbi mengalami kebakaran. Meski sebelumnya sempat padam, api pun kembali menyala. Namun diduga api kembali menyala karena dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ditambah hujan yang tak kunjung turun selama enam bulan terakhir. Saking kesalnya karena lahannya terbakar hingga dua kali kejadian, pihak pemerintah Desa Cimanggung sempat mengadakan sayembara, penangkapan oknum atau dalang dari kebakaran lahan hutan Gunung Karumbi, akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang tunai. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Kami dari Polri Sumedang beserta rekan-rekan istasi yang lainnya, berusaha memadamkan api yang menyala di sekitar Pegunungan Karumbi, wilayah Blok Masigit, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung. Dan alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, sampai dengan pukul 12 ini, api sudah berhasil dipadamkan oleh kita bersama. Dan juga kami dari Polres menempatkan personel di sekitar Gunung Karumbi ini dengan tujuan apa, pencegahan apabila memang ternyata api menyala kembali, sehingga kita juga langsung dapat bergerak untuk memadamkannya. Sangat spesifik dan terserang kami sebagai warga desa dan anak desa merasa prihatin. Terserang ini merupakan salah satu acuan dasar ya, sangat untuk memberikan sok terapi terhadap masyarakat bahwa betapa pentingnya sebuah gunung bagi kita. Ini merupakan esensi dasar. Kenapa kami membuat sayembara? Justru ini sudah dua kali kita terjebak dalam musibah kebakaran. Selama kurang lebih lima jam, api pun berhasil dipadamkan setelah titik api ditutup dengan tanah dan dilakukan dengan peralatan seadanya.